Disitu Setiawati tadi, Dewi Setiawati istrinya tadi melihat suaminya gugur di atas medan perang itu tadi, di atas kereta itu tadi Dia segera berlari dengan menangis disitu, dia menangis berlari, dia membopong jasad suaminya yang telah gugur itu tadi Dia disitu menangis si jasad suaminya itu tadi, Setiawati pada saat itu akhirnya memenuhi janjinya di depan tadi Dia akhirnya melakukan belopati, belopatinya dengan cara menusukkan sebilah keris ke dalam perutnya Akhirnya disitu Setiawati dan juga si Prabu Salya itu tadi gugur bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wilujeng Rayu Pemirsa Jumpa lagi bersama saya, Arie Bayu, dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah, dalam kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang Epos Mahabharata Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam Epos tersebut Mari kita bahas bersama Mas Gurit Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Nah, setelah kemarin kita membahas tentang gugurnya Senopati dari para Kurawa Yaitu Raisi Durna Lalu bagaimana kelanjutan dari Perang Baratayuda tersebut Mas? Tolong Mas Gurit, ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita ini Oh iya Mas Bayu Melanjutkan kisah Perang Baratayuda yang kemarin sempat kita bahas Namun kita potong karena ada keperluan sejenak Nah, melanjutkan tentang cerita Perang Baratayuda setelah gugurnya Resi Durna yaitu Senopati dari para Kurawa Nah, cerita tersebut berlanjut Nah, setelah Resi Durna itu tadi gugur Nah, di pesanggeran Bulup itu Pesanggerannya Duryudana pada saat itu Nah, Prabu Duryudana itu tadi mendengar kabar bahwa Senopati yang ia andalkan Yaitu Resi Durna itu tadi gugur disitu Ternyata gugur itu tadi melawan anak dari Raja Pancala yang bernama Drista Jumna itu tadi Disitu si Durudana itu tadi Dia sangat sedih Durudana sangat sedih Dia sudah merasa putus asa Dia putus asa karena Senopati yang ia andalkan satu persatu Tadi berguguran Dan hanya tinggal tiga orang yang tersisa Yaitu ada Durudana, Sengkuni dan juga Prabu Salya Mertuanya sendiri Nah, pada saat itu Nah, karena hanya tinggal Prabu Salya yang belum maju keperangan Selain Sengkuni dan Durudana itu tadi Nah, Sengkuni pada saat itu Memiliki akal Dengan akal liciknya itu tadi Mempengaruhi si Durudana Agar mengutus mertuanya sendiri Yaitu Prabu Salya itu tadi Menjadi Senopati mewakili para kurawa itu tadi Mas Bayu Nah, pada saat itu Karena Sengkuni tadi Tahu bahwa pada saat itu Dia tahu bahwa Prabu Salya itu tadi Mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa Mas Bayu Yaitu Ajian Canda Birawa Yang pernah kita bahas pada saat episode Sebelum ini Mas Bayu Episode yang sebelum ini Nah Oh, jadi seperti itu ya Mas Akal dari Sengkuni itu Benar sekali Mas Bayu Nah, lalu apakah Prabu Durudana Setuju dengan usul Sengkuni tersebut? Nah, disitu diceritakan tanpa pikir panjang itu tadi Karena Durudana itu tadi Istilahnya masih gemi omongan Sengkuni itu tadi Dia segera menemui Prabu Salya disitu Dia segera menemui Prabu Salya Dan menceritakan bahwasannya Residurnya itu tadi telah gugur Di medan perang Seperti itu Mas Bayu Nah, Durudana pada saat itu berpura-pura Dia berpura-pura sedih disitu Di hadapan mertuanya Yaitu Prabu Salya Tadi agar mendapat Istilahnya mendapat belas kasihan Agar si Prabu Salya tadi Mau membantu si Durudana itu tadi Mas Bayu Lalu apakah Prabu Salya Mau Mas untuk membantu Prabu Durudana Melawan para Pandawa? Nah, disitu diceritakan singkat cerita Durudana itu tadi Berhasil meluluhkan hati mertuanya Itu Prabu Salya itu tadi Untuk membantunya melawan Para Pandawa disitu Menjadi Senopatinya para Kurawa disitu Nah, disitu akhirnya diceritakan Setelah Durudana gugur Yang menjadi Senopati Para Kurawa itu tadi adalah si Prabu Salya Melawan para Pandawa itu tadi Mas Bayu Jadi dia itu mau Untuk menjadi Senopati Melawan para Pandawa ya Mas? Benar sekali Mas Bayu Nah, disitu diceritakan Sebenarnya itu tadi Prabu Salya Tadi tidak tega Mas Bayu Dia tidak tega Untuk melawan para Pandawa Karena para Pandawa itu tadi Sudah dianggap Istilahnya anaknya sendiri Karena Salah satu dari Pandawa Yaitu si Nakula Sadewa Itu merupakan anak dari Madrim Dan Madrim pun Itu adalah adik dari Prabu Salya itu sendiri Tadi Madrim Nakula dan Sadewa itu tadi Adalah keponakannya Seperti itu Mas Bayu Nah, pada saat itu Terjadi dilema Di antara si Prabu Salya itu tadi Dia kebingungan Karena dia itu masih berpihak Di pihak Kurawa itu tadi Maka dari itu Tiga tidak tega Dia harus mau melawan Para Pandawa itu tadi Karena kewajibannya itu tadi Mas Bayu Dia kalah dengan kewajibannya Walaupun harus melawan Keponakannya sendiri Para Pandawa itu tadi Nah, sebelum maju perang Ada kisah di sini Mas Bayu Nah, Prabu Salya itu tadi Meminta izin Kepada Jurudana Sebelum menjadi Sinopati Tadi untuk Kembali ke negara Mandaraka Menemui istrinya Yaitu Dewi Setiawati Mas Bayu Karena pada saat itu Setiawati ditinggal Di negara Mandaraka Sedangkan si Prabu Salya Berada di Tegal Kurusetor Di Pesanggaran Bulupitu itu tadi Mas Bayu Nah, Salya akhirnya Di situ diceritakan Kembali ke negara Mandaraka Dia menemui istrinya Itu tadi Dewi Setiawati Nah, singkat cerita Di situ Mereka bertemu Akhirnya Setiawati sangat senang Namun juga sedih Di situ Atas kembalinya Prabu Salya itu tadi Mas Bayu Sebentar Mas Kenapa Setiawati Kok sedih Padahal sudah bertemu Dengan suaminya Tapi sebelum Mas Guri jawab Silahkan Diminum dulu Kenapa Mas Setiawati kok sedih Saat itu Nah, di situ Ada beberapa Alasan Mas Bayu Nah, iya senang Mas Bayu Karena suaminya itu Tadi selamat Dari medan peperangan Dan pulang Setelah seperti itu Namun Si Setiawati tadi Sedih Sedihnya karena Jika ia teringat Akan Prabu Salya Yang meninggalkan Setiawati itu tadi Sendirian Di Mandaraka Itu tadi Si Setiawati Setelah takut Dia takut Jika Prabu Salya Tadi ikut berperang Dia tidak mau suaminya Itu tadi Setelah elele Terbunuh Seperti itu Mas Bayu Nah, karena Prabu Salya Tadi pernah berjanji Kepada Setiawati Bahwa Prabu Salya Itu tadi Hanya mendampingi Si Duryodhana Dan tidak ikut berperang Setelah seperti itu Mas Bayu Nah, untuk menenangkan Perasaan Kecurigaan Si Setiawati Itu tadi Prabu Salya Tadi menegaskan Bahwasannya Ia tidak akan Maju berperang Nah, kembalinya Ke Mandaraka Tadi karena Setelah si Prabu Salya Tadi ingin menemui Istrinya Setelah kangen Karena telah lama Berpisah Itu tadi Untuk si Prabu Salya Mendampingi Duryodhana Perang Brata Yudha Itu tadi Mas Bayu Jadi gitu ya Mas Ya, benar sekali Nah, pada saat itu Ada salah satu sanggit Di pedalangan Tadi menceritakan Mas Bayu Bahwasannya Prabu Salya Itu tadi Ketika pulang Ke Mandaraka Pada saat malam hari Tadi meminta Kepada istrinya Untuk dibuatkan Rujak buah Atau rujak buah Pelem Atau mangga Itu tadi Kesukaan Dari Prabu Salya Itu tadi Namun Menggunakan Buah pelem Atau mangga Itu namanya Pelem Tali Jiwo Mas Bayu Dan Prabu Salya Itu tadi Makan Makan buah Rujak Itu tadi Bersama Disuapi Oleh istrinya Yaitu Dewi Setiawati Tadi setelah Makan Minta disuapi Oleh Dewi Setiawati Itu tadi Setiawati Pada saat itu Mulai curiga Terhadap Gelagat aneh Dari suaminya Itu tadi Ya tadi Mencoba menahan Namun dia mencoba menahan Perasaan itu Tidak Istilahnya Tidak Berani Mengatakan Kok suamiku Berubah seperti itu Kok manja-manja Istilahnya Seperti itu Nah Akhirnya pada saat itu Si Setiawati Diceritakan Membuatkan rujak tersebut Mereka akhirnya Makan rujak tersebut Bersama-sama Disuapilah si Prabu Salio Tadi Dengan si Setiawati Tadi Saling mesra Mesra Seperti Anak muda Yang sedang pacaran Itu tadi Atau sedang Kasmaran Itu tadi Nah Pada saat itu Malam beranjak Mereka akhirnya Tidur bersama Pada saat Setiawati Tidur Tadi Diceritakan Prabu Salio Tadi terbangun Dia terbangun Karena dia teringat Besok pagi Dia harus menjadi Sinopati Perang Para kurawa Itu tadi Tanpa terasa Disitu Prabu Salio Tadi mengeluarkan Air mata Dia mengeluarkan Air mata Dia sedih Karena besok pagi Harus meninggalkan Setiawati Untuk memenuhi Kewajibannya Sebagai seorang Sinopati Pada saat itu Dia lalu memeluk Istrinya Walaupun Si Prabu Salio Dan Setiawati Sudah berumur Sudah tua Namun Si Prabu Salio Tadi sangat mencinta Istrinya Itu tadi Mas Bayu Nah Disitu diceritakan Pagi pun beranjak Nah Sebelum Dewi Setiawati Tadi bangun Dewi Setiawati Ternyata Prabu Salio Tadi sudah Terbangun duluan Dia sudah bangun duluan Ia diam-diam Sudah mempersiapkan Pakaian perangnya Pakaian seragam perangnya Itu tadi Dengan pelan-pelan Ia mengecup Kening istrinya Sebagai tanda perpisahan Itu tadi Dan Karena ia tidak Mau membangunkan Setiawati Tadi Karena dia tahu Jika istrinya terbangun Dan mengetahui bahwasannya Si Prabu Salio Memakai Pakaian perang Itu tadi Pasti akan membuat Sedih sih Dewi Setiawati Benar sekali Nah Prabu Salio Akhirnya keluar Kamar itu tadi Dengan diam-diam Dia segera menuju Ke Kepatian Negara Mandaraka Dan menemui Patehnya Bernama Pateh Tuhoyoto Disitu Prabu Salio Meminta kepada Patehnya Tuhoyoto Itu tadi Untuk menjadi Kusir perangnya Kusir perang Sinopatinya Itu tadi Nah Mereka disitu Tuhoyoto juga bersedia Mereka berdua Mereka berdua Akhirnya menaiki Kereta perang Menuju ke Tegal Kursetro Pagi-pagi sekali Disitu Mas Bayu Dan disitu ternyata Setelah Prabu Salio Tadi keluar kamar Itu tadi Mas Bayu Meninggalkan Setiawati Tadi Disitu Setiawati pun Terbangun ternyata Terbangun saat itu Dia juga terbangun Karena pada saat itu Setiawati tidak berani Dia tidak berani Menemui suaminya Itu tadi Karena ia tahu Jika Si Prabu Salio Itu tadi Bertemu Dengan Setiawati Pasti disitu Mengetahui Setiawati bangun Si Prabu Salio Tadi pasti Tidak akan berangkat perang Dia tidak akan berangkat Pasti Dia ngesake Terhadap istri ini Tadi Nah seperti itu Mas Bayu Setiawati disitu Menangis Melihat suaminya Tadi berangkat perang Menggunakan kereta perang Itu tadi Bersama Tuhoyoto Itu tadi Nah disitu Ternyata diam-diam Setiawati bersumpah Dia telah sumpah Istilah Yang suaminya nanti Istilah Gugur di medan perang Disitu Setiawati pun akan Bilopati Setelah seperti itu Mas Bayu Akhirnya Diam-diam Setiawati Tadi menyusul ke Tegal Kurusetro Tempat ajang perangan Itu tadi Nah singkat cerita Disitu Tegal Kurusetro Akhirnya terjadi perangan Terjadi perangan Para Kurawa Disitu melawan Para Pandawa Disitu Nah Bima dan Setiaki Tadi maju berperang Dan berhasil Mengalahkan pasukan Dari Kurawa Itu tadi Mas Bayu Terus Bagaimana reaksi Prabu Salia Mas Melihat pasukan Dari para Kurawa Telah berhasil Dikalahkan Saat itu Nah disitu Prabu Salia Tadi melihat pasukannya Tadi setelah Naiknya perdalangan Mendelong Kalah Itu tadi Disitu Senopati Kurawa Itu Prabu Salia Segera maju Dia segera maju Dia mengeluarkan Ajian yang sangat luar biasa Ajian Canda Burawa Disitu Yaitu Dari dalam tubuhnya Itu tadi Mengeluarkan Empat Raksasa Empat Raksasa Keluar dari dalam tubuhnya Itu tadi Keempat Raksasa Itu tadi Akhirnya Diminta untuk maju Melawan Bima Beserta pasukan Para Pandawa Itu tadi Mas Bayu Nah disitu Singkat cerita Keempat Raksasa Itu tadi Mengeroyok Bima dan Setiaki Itu tadi Sebenarnya Bima dan Setiaki Pun bisa membunuh mereka Namun terjadi Keanehan disitu Ketika salah satu Raksasa Dibunuh Akhirnya Bisa berlipat ganda Mas Bayu Jadi Semula hanya Empat Itu tadi Ketika dibunuh oleh Para pasukan Pandawa Setiaki dan Bima Terus bertambah Jadi Empat Berlipat ganda Benar sekali Bisa berlipat ganda Hingga mencapai ribuan Hal tersebut malah membuat Para Pandawa Tadi bingungan Pasukan para Pandawa Bingung itu tadi Uang maune empat Kok malah menjadi ribuan Jadi Malah kewalahan Jika dibunuh Kok makin bertambah banyak Yang tidak dibunuh Pasti akan Melawan Melawan Para Pandawa Benar sekali Nah peperangan pada saat itu Akhirnya menginjak Sore hari Para Pandawa itu tadi Istilahnya Kekaseser kewalahan Melawan Canda Birawa Itu tadi Raksasa Canda Birawa Itu tadi Peperangan akhirnya Berhenti karena Waktu telah selesai Itu tadi Nah di pesanggeran Para Pandawa itu tadi Punta Dewo Dan Kresno itu tadi Mendengar kabar Bahwasannya yang menjadi Sinopati Dari para Kurawa Itu tadi adalah Prabu Salya itu tadi Mas Bayu Nah pada saat itu Ternyata Bima telah Melawan Setiaki Namun Kalah Melawan Kajian Canda Birawa Itu tadi Mas Bayu Terus Apa yang dilakukan Oleh para Pandawa Mas setelah mendengar Bahwa Setiaki Dan Bima Saat itu kalah Nah disitu Kresno Sebagai botoh Para Pandawa itu Tadi lalu mengutus Si kembar Dari Pandawa Itu Nakulasa Dewa Untuk datang Diam-diam Di pesanggeran Tempat istirahatnya Si Prabu Salya Itu tadi Nah kembar disitu Diminta untuk menangis Di pangkuan Pamannya Yaitu Prabu Salya Itu tadi Meminta untuk Dibunuh Pasrah Pati Setelah kepada si Prabu Salya Itu tadi Nah kembar pada saat itu Bersedia dan berangkat Nah singkat cerita Disitu Kembar berhasil Menuhi Prabu Salya Dia menyelinap Ke tempatnya Prabu Salya Secara diam-diam Nah Salya pada saat itu Senang Dia senang Ditemui oleh Kedua Kepunakannya Itu tadi Yang notabene Masih musuhnya Itu tadi Yang harus dibunuh Padahal Nah namun disitu Si Salya juga curiga Mengapa kembar Tadi malam-malam Menemui Prabu Salya Itu tadi Apakah si kembar Itu tadi Nakulasa Dewa Itu tadi Ingin membunuh Prabu Salya Nah disitu Kembar mengatakan Mengungkapkan Bahwasannya Istilahnya Dia ingin mati saja Dia pasrah pati Kepada si Prabu Salya Karena dia Ingin menemui si Dewi Madrim Ibunya Dia kangen Kepada Dewi Madrim Setelah dia gugur Bersama si Prabu Pandu Setelah Seperti itu Mas Bayu Madrim kan Tewasnya bersama si Prabu Pandu Seperti itu Nah disitu Ternyata ungkapan Dari si Kembar itu tadi Membuat Sedih si hati Si Prabu Salya Itu tadi Mas Bayu Salya pada saat itu Kaget dan sedih Karena telah Berburuk sangka Kepada kedua Punakannya Itu tadi Salya sangat sedih Jika teringat Teringat akan Adiknya Dewi Madrim Itu tadi Ibunya si Kembar itu tadi Yang tewas bersama Pandu Itu tadi Nah karena pada saat itu Kembar setelah gugurnya Kedua orang tua Menjadi yatim piatu Seperti itu Nah Kembar itu lagi Sudah dianggap Anaknya sendirilah Oleh si Prabu Salya Nah Salya tidak tega Jika harus membunuh Keponakannya itu tadi Si Kembar Nakula dan Sadewa Itu tadi Nah karena sudah dianggap Anaknya sendiri Nah Salya pada saat itu Mengatakan Lebih baik Salya saja Yang mati Daripada para Pandawa Atau Kembar itu tadi Nah Kembar pada saat itu Malah yang sedih Kembar sedih Salya pada saat itu Mempunyai permintaan Terakhir kepada Kembar Kembar diminta Untuk mengatakan Kepada Krishna Sebagai botoh Para Pandawa itu Bahwa yang bisa membunuh Si Prabu Salya itu tadi Hanyalah si Prabu Punta Dewa Setelah Pembarpe Pandawa itu tadi Ratian Punta Dewa Menggunakan Sebilah anak panah Namun anak panah sebut Harus ditemperi dengan Yang namanya Pusaka Jamus Kalimo Sodo Milik Isi Punta Dewa Itu tadi Mas Bayu Nah Kembar Ya pada saat itu diminta Kembali Menyampaikan pesan dari Prabu Salya itu tadi Mas Bayu Oh jadi itu ya mas Yang bisa membuat Prabu Salya gugur Ya benar sekali Terus apakah hal tersebut Akan dikatakan Kepada Prabu Krishna Saat itu Nah disitu Kembar mengatakan Pesan tersebut Kepada Krishna akhirnya Nah Krishna lalu menemui Punta Dewa Masih terjadi problem Krishna lalu menemui Punta Dewa Dan mengatakan bahwa Yang hanya bisa membunuh Prabu Salya itu tadi Adalah si Punta Dewa itu tadi Nah disini terjadi Problem intern disini Nah namun Punta Dewa itu tadi Diceritakan Dia tidak mau Dia tidak bisa berperang Dia tidak mau berdosa Membunuh musuhnya sendiri Yang terlebih adalah Pamannya sendiri Yaitu si Prabu Salya itu tadi Mas Bayu Nah Krishna bingung Yang hanya yang bisa Membunuh si Prabu Salya Adalah Punta Dewa Namun Punta Dewa Tadi tidak mau Nah disitu Krishna bingung Krishna pada saat itu Malah mengancam Kepada si Punta Dewa Jika si Punta Dewa Tidak mau Maju berperang Membunuh si Prabu Salya Menggunakan Jamus Kalimo Soto Dan Anak Panah Itu tadi Lebih baik Krishna itu tadi Juga meletakkan jabatannya Sebagai botoh Para Pandawa Dan Ji Krishna juga mengatakan Yang hanya bisa Mengalahkan Prabu Salya Tadi adalah Punta Dewa Mengalahkan Angkara Murkan Itu tadi Adalah si Punta Dewa Itu tadi Karena Yang diutus oleh para Dewa Setelah Ngisas Angkara Murko Itu tadi Adalah si Punta Dewa Itu tadi Nah bagaimana jika Punta Dewa tidak mau Apakah Angkara Murka Akan istilahnya Endodroning bumi Istilahnya seperti itu Mas Bahaya Nah akhirnya Punta Dewa Itu tadi Berpikir panjang Dia berpikir Akhirnya dia mau Dia akhirnya maju berperang Di situ Karena dia belum Berperang sama sekali Di situ Punta Dewa akhirnya Istilahnya Yang istilahnya Yang istilahnya Si Krishna Nah Punta Dewa Di situ diceritakan Dikeroyok Dia dikeroyok oleh Pasukan Canda Birawai Itu ribuan raksasa Itu tadi Namun terjadi keanehan Pada saat itu Terjadi hanya Raksasa Canda Birawai Tadi malah ketakutan Karena ya Mengigit Punta Dewa Tadi Ketika si Canda Birawai Tadi menggigit Si Punta Dewa Tadi Yang keluar adalah Darah yang berwarna putih Yang berarti Punta Dewa adalah Orang yang suci Jadi darahnya Punta Dewa itu putih Diceritakan di pedalangan Seperti itu Hal tersebut Membuat Canda Birawai Tadi kaget Bahwasannya Musuhnya itu tadi Adalah orang suci Berada di pihak benar Mengapa si Si Canda Birawai tadi Mau Istilahnya seperti itu Nah Canda Birawai Akhirnya Pasukan yang ribuan Tadi pergi akhirnya Pergi Dari Tegal Kursetra Untuk kembali Mengabdi kepada Bagas Pati Yang sudah kembali ke Nirwana Istilahnya seperti itu Nah Di situ Salyo Ternyata Mengetahui hal tersebut Dia sudah bersiap-siap Di atas kereta perangnya Di situ menunggu Anak Panah Dari Punta Dewa itu tadi Punta Dewa pada saat itu Diceritakan Desanggit dengan Memejamkan mata itu tadi Karena tidak tegal Kepada pamannya itu tadi Ia lalu melepaskan Anak Panah itu tadi Yang telah Istilahnya Dibungkus dengan si Jamus Kalimosodo Itu tadi Mas Bayu Anak Panah itu tadi Diceritakan Mengenai dada Salya akhirnya Mengenai dada Si Prabu Salya Dan hingga pada saat membuatlah Gugur si Raja Negara Mandaraka Yaitu Prabu Salya Atau Norosomo Itu tadi Nah Di situ Setiawati tadi Dewi Setiawati istrinya tadi Melihat suaminya Gugur Di atas medan perang Itu tadi Di atas kereta Itu tadi Dia segera berlari Dengan menangis Di situ Dia menangis berlari Dia membawa pengjasad Suaminya yang telah Gugur itu tadi Dia disitu menangis Si jasad suaminya Itu tadi Setiawati pada saat itu Akhirnya memenuhi janjinya Di depan tadi Dia akhirnya Melakukan belopati Belopatinya dengan cara Menusukkan sebilah keris Kedalam perutnya Akhirnya disitu Setiawati dan juga Si Prabu Salya Itu tadi Gugur bersama Disitu Itu adalah Salah satu ikon Di dalam pedalangan Wujud Kesetiaan Istri kepada suaminya Seperti itu Mas Bayu Jadi begitu ya Mas Si Prabu Salya Itu mati Di tangan Punto Dewo Dengan menggunakan Panah yang sudah Dibungkus dengan Jamus Kalimosotol Benar sekali Setelah itu Istrinya juga Ikut belopati Seperti itu Mas Bayu Mungkin itu dulu Mas Bayu Kelanjutan Kisah perang Beratah Setelah gugurnya Resi Durna Yaitu yang gugur adalah Prabu Salya Raja Negara Mandaraka Itu tadi Mas Bayu Terima kasih ya Mas Gurit Atas kisahnya tadi Nanti bisa dilanjut lagi Di episode selanjutnya Ya Mas Bayu Nah itu tadi pemirsa Cerita dari Mas Gurit Tentang gugurnya Raja Mandaraka Yaitu Prabu Salya Dan istrinya Yang melakukan Belopati Mudah-mudahan Cerita yang Mas Gurit Sampaikan tadi Bisa menambah Wawasan untuk kita semuanya Dan apabila ada salah-salah kata Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap ikuti video kita selanjutnya Tetap di Salam Budaya Nusantara Sampai jumpa di video selanjutnya